Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Risa Musyukkan dulu Disini kita akan belajari materi mengenai pasar modal Materi pasar modal adalah materi kelas 11 Yang pertama yang akan kita bahas adalah Mengenai pengertian pasar modal ataupun bursa Pasar modal adalah tempat bertemunya Permintaan dan menawaran dana-dana yang terpanjang Dan dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat perang Yang seterusnya adalah mengenai peran pasar modal Jadi teman-teman ada beberapa peran dari pasar modal Yang pertama adalah Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi dari usaha Yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana kemerataan pendapatan Yang ketiga, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi Yang keempat, pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja Yang kelima, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara Dan yang terakhir peran dari pasar modal, yaitu pasar modal dipandang sebagai imitator kerekonomian negara. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai lembaga penginjang pasar modal. Jadi teman-teman bisa kalian lihat, ini adalah struktur pasar modal di Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengenai struktur yang ada di pasar modal di Indonesia, ada BWPA, ada perusahaan efek, akuntan publik, ada undercurrent. Kalau misalkan BAPE PAM itu apa sih? BAPE PAM adalah lembaga ini dibentuk untuk mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Yang kedua dari struktur pasar modal di Indonesia ada perusahaan efek. Kalau perusahaan efek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga. Yang ketiga ada akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di perusahaan NP dan memberikan pendapatan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya ada undercurrent. Perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi berharap seluruh surat berharga yang diterbitkan laporan keuangan terjual sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh dana yang telah di rencanakan. Yang selanjutnya ada wali amanat. Kalau wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. Yang selanjutnya ada NKS. Kalau notas di sini dalam penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya merupakan keputusan rata umum pemegang saham ataupun MPUPS. Dan ada juga konsultan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum pada pihak lain dan terdaftar di BAP-PAP. Dan ada juga lembaga keliling. Kalau lembaga keliling ini merupakan institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga. Yang selanjutnya adalah instrumen ataupun produk di Pasar Modal. Instrumen ataupun produk di Pasar Modal. Yang pertama ada saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham terbagi dua, yaitu ada saham biasa dan ada juga saham prefer. Yang selanjutnya ini adalah keuntungan yang timbul atas perdagangan saham ialah ada capital gain dan dividir. Capital gain adalah keuntungan dari hasil jual beli saham, kalau dipendir adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Selain itu ada resiko yang muncul dari perdagangan saham, yaitu capital loss dan resiko krisi dan krikuiditas. Jadi dalam saham itu kita tidak hanya mendapatkan capital gain dan dividir saja, tapi juga kita bisa mengalami resiko yaitu munculnya capital loss dan resiko krikuiditas. Ini adalah contoh dari saham. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari saham. Yang selanjutnya adalah mengenai obligasi. Produk dan pasar modal itu yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu apa sih? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman ke modal dan yang diberi pinjam ataupun emiten. Keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi lajir disebut capital gain. Yang selanjutnya adalah dari instrumen ataupun produk pasang modal adalah reikisur. Reikisur merupakan hak untuk menyediakan saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih mudah. Biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan reikisur lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa reikisur. Jika orang atau badan usaha yang memiliki reikisur tidak menggunakan haknya untuk membeli saham, mereka dapat menjualnya kepada hak orang lain. Yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan saham dan obligasi. Jadi kalian bisa lihat ini adalah perbedaan saham dan obligasi, yaitu bisa dari aspek hasilnya, yang kedua ada dari pembayarannya, dan yang ketiga ada dari keuntungannya. Kalau saham, hasilnya itu tidak tetap tergantung kondisi perusahaan. Kalau obligasi, tetap karena ada tingkat bunga tertentu yang diterima investor. Yang kedua dari aspek pembayaran. Kalau dari aspek pembayaran, saham di sini bukan prioritas. Kalau obligasi, diprioritaskan. Dan yang ketiga dari aspek keuntungan. Dari aspek keuntungan, saham itu bisa mendapatkan berupa DTG dan kapital bankin, kalau misalkan obligasi bunga dan kapital bank. Yang keempat, produk di pasar modal ataupun instrumen pasar modal adalah warang. Warang adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya warang tersebut. Warang diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan oleh EMP. Yang kelima adalah reksadana. Kalau reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal bagi masyarakat yang memiliki dana yang terbatas dan tidak memiliki pengetahuan luas tentang investor. Ada baiknya, mereka berinvestasi melalui pembelian reksadana. Sekian yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com Facebook pkbmalkata manajaya Instagram pkbmalkata superficial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video pkbmalkata.